Juga Tommy, memang proses pemeriksaan terkait dengan kasus pencemaran nama baik dengan pihak pelapor dalam hal ini, Buniani. Baru saja selesai dilaksanakan di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tadi pemeriksaan berlangsung sejak pukul 9 pagi, lalu sempat juga ditunda karena proses ibadah sholat Jum'at dan dilanjutkan lagi pada pukul 13.30 dan berakhir pada pukul 3 sore tadi. Kami juga tadi sempat bertemu dengan pihak Buniani Pasca Pemeriksaan. Pihak dari Buniani juga menyebutkan bahwa pemeriksaan hari ini, dalam pemeriksaan hari ini dirinya dicecar sebanyak kurang lebih 30 butir pertanyaan dari pihak penyidik yang berkaitan dengan kelengkapan BAP. Selain itu juga pihak Buniani sempat menyertakan sejumlah barang bukti yang dapat mendukung pelaporannya. Nama ini adalah flash disk yang berisikan video pidato Ahok pada saat di Kepulauan Seribu. Dan tadi juga Awak Media sempat menanyakan kepada Buniani terkait dengan motif dibalik pengunggahan video pidato Basuki Cahaya Pernama selama di Kepulauan Seribu yang akhirnya menjadi viral seperti itu. Dan berikut jawaban dari Buniani. Satu, kita mau kebebasan berpendapat itu tidak boleh dibungkam. Karena itu sudah dijamin oleh konstitusi kita pasal 28 UD 45. Jangan sampai kita mau diskusi di Facebook lalu dikriminalisasi. Itu sudah salah. Dan kalian kan juga wartawan juga gitu. Kan ngerti yang begini-begini. Jadi nggak usah orang yang mau berdiskusi di Facebook itu lalu dikriminalisasi itu yang pertama. Tommy dan juga Syila memang hari ini pemanggilan terhadap Buniani merupakan kali yang kedua. Karena sebelumnya pihak dari kepolisian juga sempat memanggil Buniani. Namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir karena ada keperluan. Begitu baru hari ini Buniani dimintai keterangan. Terkait dengan laporan yang dilayangkan kepada kedua anggota dari Kotak Baja. Dalam hari ini adalah M. Guntu Romli dan juga Muwanas Aladid. Pihak dari Buniani menyatakan bahwa pihaknya melaporkan keduanya karena dianggap telah menfitnah. Sebelumnya juga bisa dikatakan laporan ini merupakan respon dari pihak Buniani. Karena pihak dari Kotak Baja juga sempat melayangkan pelaporan kepada Buniani terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, Taufik dan juga Syila.